Terima kasih. Baik. Pertama, kita harus tahu sejarah surat ini. Rasulullah SAW itu selalu melakukan di tanah lapang. Dan tidak pernah dilakukan di dalam masjid. Walau sekali. Ini menurut penelitian Imam Ibn Al-Jawzi. Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Ya kan? Rahimahullahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Dan beliau melakukannya selalu bersama kaum muslimin. Bahkan pernah suatu hari. Rasulullah SAW. Di penghujung Ramadan, tanggal 30-an Ramadan, tidak terlihat bulan di Madinah. Lalu beliau berpuasa bersama sahabat. siang harinya di tengah hari datang kapila dagang dari luar Madinah. Ngasih tahu Rasulullah SAW. Kalau mereka melihat bulan. Akhirnya Rasulullah batalkan puasanya. Dan memerintahkan sahabat untuk membatalkan puasanya. Dan beliau berkata pada saat itu, Besok kita sholat id. Kasih tahu yang lain. Padahal sedianya sholat idnya itu hari itu. Kenapa beliau tidak melakukan hari itu? Kenapa? Karena tidak semua kaum muslimin bisa melakukan. Ini mengisyaratkan bahawa Rasulullah SAW itu yang tidak melakukan sholat id kecuali bersama kaum muslimin. Yang kedua, di tanah lapang. Bahkan kalau dari umat ya misalkan, beliau menunturkan bahawa Rasulullah SAW merintahkan para sahabat itu untuk membawa sana pemiliknya. hatta wanita-wanita yang haid yang dipas pun disuruh keluar supaya menyaksikan syiar yang satu ini. Bayangkan kalau dilakukan di rumah. Terlepas dari polomik masalah ini. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, dilihat dari status hukum. Yang betul, sholat id ini adalah sunnah, mu'akkadah kan begini. Artinya kalau dilakukan awdal, tidak dilakukan, tidak masalah. Walaupun ada sebagian mengatakan, paduk hiwaya. Kalau ada kasus sahabat mulia, ada semelakukannya, secara pripat gitu kan, itu ijtiat beliau. ijtiat beliau. Tetapi yang jelas, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kecuali bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala, saya lebih cenderung kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu tidak melakukannya, kecuali bersama kaum muslimin. Nah, karena terjadi udhur di sini, adanya udhur, tidak bisa melakukan barangkali, paling tidak, karena ada larangan. Kalau protokol kesehatan itu mengharuskan kita tidak berkumpul, dan seterusnya, maka pilihannya bukan melakukan sendiri-sendiri. Ya kan? Tapi melakukannya apa? Tidak melakukan, pilihannya tidak melakukan. Hukumnya sunnah kan begitu. Bagi yang melakukannya, ada dasarnya, dari sahabat mulia, Anas bin Malik, bahkan Imam Al-Muzani, juga dalam muhtasar Al-Ummi itu, beliau membolehkan itu. Wallahu tali alam. Jadi, jangan dijadikan polimiktos, status hukumnya, adalah sunnah mu'akad. Walaupun kecenderungan pendapat kita, tidak melakukan kecuali, bersama kaum muslimin. Itu kecenderungannya. Bagi yang membelakukan, atar sahabat mulia, termasuk sebagian ulama, seperti ulama kibar, murid Imam Syarib, Imam Al-Muzani, dalam muhtasar, apa namanya, Al-Umm, beliau katakan, itu boleh melakukannya, kan begitu, kena uzur. Wallahu ta'ala, a'lam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.